Halo teman-teman English Indonesia, ketemu lagi bersama saya Kade Wawan Wijaya Masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 24 April 2018 Malam, jam 1 malam sekarang, saya masih bergadang Dan saya ingin membuat video, bukan vlog mancing Tapi video kali ini adalah video penjelasan tentang seberapa pentingnya kita memakai tali leader Kenapa saya membuat video ini? Karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk Baik di komen video Youtube saya, ada juga beberapa via inbox di Facebook ya Jadi pertanyaan-pertanyaan ini menjurus ke seberapa pentingnya kita memakai tali leader pada saat mancing Dan ini juga yang mendorong saya membuat video penjelasan tentang leader ini Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Pastikan cek juga video-video saya yang lain Karena di channel ini ada banyak sekali video-video mancing dan video strike yang gokil tentunya Jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah Hidupkan juga notification untuk menerima notifikasi video-video saya berikutnya Jadi kita akan langsung aja, pertama-tama yang akan saya bahas adalah Apa itu tali leader ya? Tali leader itu adalah tali pandu pada saat kita mancing Yang berada di paling depan sebelum lur Leader itu ada beberapa macam ya Ada yang nylon seperti ini Ini nilon ya Nilon, leader biasa nilon Dan ada yang fluorocarbon Seperti ini Ini ada fluorocarbonnya Apa perbedaan yang mencork dari kedua leader ini ya? Perbedaannya adalah ada di tekstur mereka Nilon seperti ini biasanya dia akan lebih lentur dan dia akan bening mengkilap ya Sedangkan fluorocarbon dia akan berwarna sedikit buram dan dia akan lebih kaku daripada nilon ya Nah, kapan kita memakai fluorocarbon dan kapan kita memakai nilon? Fluorocarbon ini memiliki sifat invisibility yang kuat ya Invisibility artinya dia di bawah air itu hampir tidak kelihatan ya Kita akan memakai fluorocarbon pada saat kita memancing vertical fishing ya Bisa jigging, bisa bottom fishing Jadi keuntungan yang kita dapat dari memakai fluorocarbon adalah Invisibility dan juga strengthnya dia Strengthnya dia akan lebih kuat daripada nilon ya Pada saat kita memancing dasaran, bottom fishing atau mungkin jigging di kedalaman yang berkarang Biasanya pada waktu strike ikan suka lari ke dalam karang Dan di sana kita akan sangat membutuhkan strength atau kekuatan dari leader ini Yang akan mengurangi risiko putus seperti itu ya Untuk yang nilon sendiri, biasanya kita memakai leader nilon itu pada saat kita bermain di surface atau di permukaan air Di mana kita tidak sangat membutuhkan invisibility daripada leader tersebut Dan juga keuntungan yang kita dapat ketika kita memakai leader nilon pada saat casting itu adalah kelenturannya Akan sangat sulit nantinya kita melakukan casting dengan leader yang kaku seperti itu Tapi ada juga kalanya kita casting bisa memakai leader yang beberapa persen fluorocarbon ya Jadi dia nilon tapi dia ada beberapa persen kandungan fluorocarbon seperti itu Jadi dia tidak full fluorocarbon, tidak full nilon seperti itu Nah, kapan kita memakai itu? Pada saat kita casting dengan menggunakan sinking stick bite atau sinking mino ya Di mana lur tersebut akan turun ke bawah dari permukaan Jadi kita tidak main di surface, kita main di pertengahan air Nah, di situ juga kita memerlukan invisibility dari kandungan fluorocarbon tadi seperti itu Tapi kita harus pintar-pintar memilih ketika kita membeli leader ya Karena ada juga beberapa leader yang menulis di produk mereka fluorocarbon Sedangkan isinya adalah nilon seperti itu Dan juga tidak semua leader tertera berapa persen fluorocarbon dan berapa persen nilonnya Jadi di sana kita harus pintar-pintar memilih seperti itu ya Nah, berikutnya fungsi dari leader ya Fungsi dari leader yang pertama itu adalah saya sudah jelaskan tadi sebenarnya Karena dia tali pandu, dia berada di depan Jadi dia akan mengurangi risiko putus karena tergesek oleh mulut ikan atau tergesek karang Seperti itu Karena kita tahu sendiri leader itu lebih tebal daripada mainline atau PE ya Leader idealnya adalah 2x PE Jadi misalnya kalau PE kita PE 1, leadernya itu adalah 20 lips seperti itu Kalau PE, memang kalau kita test kekuatan, strengthnya dia kuat sekali, tarik menarik ya Tapi kalau dia terkena gesekan, benda tajam sedikit saja Dia akan gampang putus Sedangkan leader akan lebih tahan dengan gesekan seperti itu Nah, itu fungsi pertama dari leader ya Fungsi kedua dari leader juga saya sudah jelaskan tadi Menyamarkan lur sedang ditarik oleh sesuatu Jadi lur akan terlihat lebih natural ya Tidak terlihat ditarik oleh sesuatu Karena ikan juga pasti berpikir kalau lurnya terlihat ditarik oleh sesuatu Mereka tidak akan mau makan seperti itu Nah, itu fungsi yang kedua Fungsi yang ketiga, ini yang paling penting adalah sebagai sistem pegas dari set tackle yang kita pakai Jadi, satu set tackle itu memiliki 3 fungsi pegas Satunya ada di drag rail Yang kedua ada di kelenturan joran Dan yang ketiga ada di leader itu sendiri ya Fungsi dari ketiga sistem pegas di mana leader termasuk di dalamnya Itu adalah meredam hentakan yang terjadi pada saat strike yang tak terduga Ataupun pada saat kita fight melawan ikan Nah, bayangkan kalau rail tidak ada drag, joran kaku dan kita tidak pakai leader Mungkin hentakan ikan akan membuat rod langsung patah ya Dan kali PE langsung putus Seperti itu Itulah kenapa ketiga sistem pegas tadi sangat penting pada saat kita mancing ya Nah, itu dia 3 fungsi penting dari leader ya Sekarang yang ketiga adalah sambungan PE ke leader Ada beberapa cara untuk menyambung PE ke leader ya Ada FG node, ada juga PR node, dan ada juga FG node dengan risuto finish Itu semua saya sudah buat tutorialnya Saya akan taruh ketiga link video tersebut di box description di bawah Pastikan buat teman-teman yang mau belajar bisa klik aja langsung dan cek videonya ya Itu tadi sambungan PE ke leader ya Dan yang terakhir dan yang cukup banyak juga orang mempertanyakan adalah Panjang leader Untuk di teknik casting, panjang leader menyesuaikan panjang dari rod dan juga kebiasaan kita melempar ya Itu saya juga sudah jelaskan di video casting klinik saya Itu juga akan saya taruh linknya di bawah ya, bisa dicek nanti Untuk saya pribadi, di casting saya memakai rod dengan panjang 7,8 feet Yang kalau misalnya di cm kan mungkin 240an cm Itu saya memakai leader dengan panjang 1 debak dan 1 meter ya Itu kira-kira 2,5 m kalau nggak salah ya 2,5 m lah Tapi kalau untuk jigging, kita bisa memakai leader lebih panjang ya Tidak masalah karena waktu kita mancing vertikal turun, kita tidak melakukan casting Jadi tidak masalah ya, boleh sepanjang-panjangnya nggak apa-apa Nah dari keseluruhan hal yang sudah saya bahas tadi Kesimpulannya adalah sangat penting buat kita untuk menggunakan leader ya Jadi buat teman-teman yang biasanya mancing tidak pernah pakai leader Pakailah leader dari sekarang Karena seperti yang saya sudah jelaskan, leader sangat penting sekali Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua Kalau kalian suka video ini, bisa bantu share video ini Dan kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya Keep gokil Dan saya Wan Wijaya Sign out Bye-bye